Hari ini sudah dimulai pembangunan Bandara Jenderal Besar Sutirman di Kabupaten Purbalingga seluas 115 hektare. Dan kita harapkan nanti untuk tahapan pertama runway akan sepanjang 1.600 meter, tahapan kedua nantinya 2.500 meter. Dan kita harapkan ini nantinya juga dengan terminal seluas 3.000 meter persegi akan bisa menampung penumpang kurang lebih 300.000 penumpang dalam setahunnya. Dan kita harapkan bandaranya akan selesai, airport ini akan selesai nanti akhir tahun 2019. Selesai, insya Allah selesai. Menjelang groundbreaking yang tertunda, ini jalan menuju Bandara yang kita buat, Pak. Di sana menuju Amron, ya ini lebatnya 12 meter, 12 meter. Kemudian pada saatnya nanti, jalan menuju Bandara dari segala akses Bandar Negara. Kemudian Banyumas maupun Tegumen, tidak ada amatan lagi, Pak. Dan dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, Bandara Cintra Besar Sudirman, pada pagi hari ini saya nyatakan resmi dimulai konstruksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.